Intro Tim Sus Anti Bandit 308 berhasil menggerebek rumah seorang begal di Bruinsis Nah ternyata si begal ini sering sekali beraksi di sejumlah lokasi di Kabupaten Lampung Dari hasil penggerebekan, polisi berhasil mengamankan sejumlah barang bukti berupa senjata tajam yang kerap ia gunakan untuk beraksi Bruinsis, hati-hati kalau lagi di jalan pada saat malam hari ya Kalau misalnya ngeliatin ada orang naik motor gak pake lampu Mending melipir, cari tempat ramai dan cari aman aja Lalu kita semua harus selalu mengingat keamanan Berbekal rekaman CCTV saat pelaku beraksi di sebuah gudang Polisi dengan mudah mengidentifikasi pelaku Jajaran tekap 308 Pores Lampung Tengah yang mendapatkan informasi keberadaan pelaku Langsung bergerak cepat untuk mengejar pelaku Tiba-tiba di dusun Bali desa Banjaratu Kabupaten Lampung Tengah Tim yang dipimpin Katim Tekap 308, Aiptun Buksin Langsung merangsak masuk mengebek rumah target Lord, sudah kita Gue Ayo turun Adri Raja propong Bagaimana dengan tanpa? Bagaimana dengan tanpa? Ini motor di mana-noan Ude? Bahagadi Bagaimana kita? Berjalan Mike Persi Bagaimana dengan tanpa mengekupan penuh Pengalaman Berjalan dengan pia Setelah mengamankan pelaku, tim melakukan penyisiran rumah dan menemukan senjata api rakitan yang disembunyikan di atas lemari. Pada polisi pelaku mengakui perbuatannya dan telah beraksi di sejumlah lokasi di Lampung. Ada beberapa TKP yang sudah kita identifikasi. Terbangi besar dan beberapa tempat di proses lainnya. Nyunganjawi ini adalah pelaku residus yang sudah keluar masuk. Lebih tiga kali dalam catatan kami di LV, ini sudah keluar melakukan lagi. Kadang dia sendiri, kadang juga dia berdua. Yang kita amankan, ya beberapa pakaian yang dia gunakan, kemudian rambut yang tidak ada, yang dia gunakan, dan kita amankan semua korek. Dia curat, biasanya melakukan pengerusakan kunci. Kalau dia ada di halaman langsung diambil, kalau dia ada di dalam rumah, dia rusak dulu pintu rumah. Pihak kepolisian masih mengembangkan komplotan para pegang yang mengincar pengendara seorang diri di tengah malam.